Halo para pendengar Suyanto.id di Malapun Lada Berada, para pemirsa, selamat mengikuti channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbicara di episode 6 terkait dengan kurikulum ganda, yang itu masih juga membingungkan banyak orang, terutama para guru, kepala sekolah, dinas pendidikan. Nah, seperti apa? Ini kita masih bersama dengan narasumber kita, tapi sebelum melanjutkan Anda melihat video, jangan lupa klik subscribe, supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari narasumber. Dan ketika ada dari antara Anda memiliki pengetahuan yang perlu dibagi kepada para netizens, jangan ragu-ragu hubungi kami dengan senang hati Suyanto.id akan memfasilitasi untuk menyampaikannya. Nah, narasumber kita adalah Profesor Ali Sawah, PhD, Guru Besar Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah, baik. Jadi saya tampil baruan karena potongannya baru. Iya, cakep dan masih kelihatan sangat mudah. Ini hanya casingnya Pak Ali, partnya juga sudah tua. Ini Pak Ali, bahwa kurikulum ganda kita, kurikulum 2013, kurikulum yang disederhanakan dan prototipe kurikulum. Ini mendatangkan banyak analisis, banyak pendapat, banyak pandangan, banyak persepsi. Nah, yang sebenarnya seperti apa Pak Ali? Supaya kita menginspirasi para pengambil kebijakan, apa yang harus dilakukan ketika mengambil kebijakan kurikulum yang ikutannya, itu juga luar biasa. Harus dipikirkan. Pak Ali. Ya, Pak Yanto, jadi yang sudah pernah kita bahas adalah pada lini waktu atau timeline tahun 2022-2024. yaitu timeline di mana akan ada tiga kurikulum yang bisa dipilih oleh Satuan Pendidikan sebagai kurikulum nasional. Jadi bukan kemudian ada yang diganti, hanya ada satu begitu. Yang kemudian yang akan kita bahas adalah bagaimana pengambilan keputusannya untuk menentukan akhirnya nanti, seperti yang direncanakan oleh pemerintah, akan ada satu kurikulum yang ditentukan untuk diberlakukan secara nasional pada tahun 2024. Saya ingin, kita ingin mengingatkan bahwa keputusan itu implikasinya banyak sekali, kompleksitasnya kita sudah ngamati dari waktu ke waktu bagaimana ada kurikulum yang kemudian mengganti kurikulum yang berlaku secara nasional sebelumnya. Yang paling dekat kan kurikulum KTSP, apapun namanya itu, kemudian menjadi kurikulum 2013. Sekarang ini tampaknya ada kecelerungan seperti itu. Implikasinya, kompleksitasnya luar biasa itu. Sampai bertahun-tahun itu. Belum lagi ongkosnya, Pak Yanto. Pak Lee, Pak Lee. Dan ini kita bukan nakut-nakuti. Ini kita ini bukan nakut-nakuti atau bukan kita ini adalah orang yang tidak mau progres, tidak mau inovasi, tidak mau menuju kebaikan pendidikan, tapi hanya mengingatkan bahwa kebijakan yang terkait dengan kurikulum itu harus dipertimbangkan aspek non-kurikuler lain, aspek tenis, aspek pedagogis, aspek hukum. Kan begitu, Pak Lee. Betul. Tapi kemudian, Pak Yanto, yang segera akan kita bahas ini adalah yang terkait dengan pengambilan keputusan secara keilmuan yang selalu ditonjolkan, khususnya untuk sekarang ini kan istilahnya itu kan sedang diuji coba, kan? Dan hasil uji coba itulah yang kemudian akan bisa dijadikan bukti betapa nanti kalau kemudian akhirnya Menteri mengambil keputusan, mana yang dianggap paling baik. Ini kan uji coba itu kan seperti istilahnya itu eksperimen yang kemudian seringkali melibatkan angka-angka perolehan, hasil dari uji coba. Saya ingin menunjukkan dokumen, satu-dua lembar dokumen yang resmi dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Assessment Pembelajaran. Bolehkah saya sekarang share screen? Oke. Ya, boleh. Silakan. Hanya dua saja mungkin ya, dua slide saja. Sudah bisa dilihat ya? Belum. Kenapa ya? Sudah. Sudah ya? Oke. Jadi Pak Yanto, dalam tayangan ini, ini asli dari dokumen resmi itu tadi, Badan Standar tadi. Dari siswa pengguna kurikulum darurat mendapat hasil asesmen yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh terlepas dari latar belakang sosiobudaya mereka, sosiokonomi, sosiobudaya. Jadi lihat misalnya dari capaian-capaian itu ada skor numerasi, ada skor literasi. Lihat ya Pak Yanto ya? Oke. Itu ada angka-angka. Misalnya katakanlah yang terlihat di layar itu, di sebelah kiri bawah, itu ada skor literasi. Untuk kurikulum 2013, 532. Kurikulum darurat, 570. Jadi artinya ada peningkatan, berapa itu? 38 ya. 38 poin dari rentangan 570 ya. Rentangannya dari rentangan itu. Ada perolahan. Dan ini dianggap signifikan setara statistik saya kira. Tapi sebetulnya, kan nggak ada informasi signifikansi. Ini bisa jadi bahwa itu merupakan persepsi, kemudian ditabulasikan seperti itu. Jadi asumsi saya, ini disebut dengan signifikan, hasil belajar yang signifikan. Oke. Menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Nah, kebetulan kita ini, kita berdua ini kan memang menggeluti statistik yang digunakan untuk penelitian-penelitian semacam ini. Kita mengenal bahwa pada dasarnya yang disebut signifikan, itu tidak hanya sekedar statistik ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu memang sangat lazim, statistiknya signifikan, tidak bermakna bahwa itu praktiknya signifikan. Jadi artinya kalau pada tataran statistik itu pada tataran orang-orang yang memang menggeluti statistik. Kemudian bagaimana itu ditaksirkan, itu mestinya orang-orang yang ahli dalam substansi. Karena praktiknya signifikan di situ menunjukkan bagaimana dalam kenyataan yang sesungguhnya. Apakah bermakna enggak? Kalau boleh saya katakan sebagai satu contoh yang mungkin semua orang paham ya. Kalau dalam kaitannya dengan berbahasa asing, katakan misalnya bahasa Inggris, skortofel. skortofel 500 sebagai hasil eksperimen juga, dibanding dengan skortofel 525, ini masih paper and pencil test ya, itu setara statistik jelas signifikan Pak Yanto. 500 dengan 525. tetapi kalau ada dalam kenyataan misalnya, dijajarkan antara seorang yang punya skor 500 dengan orang yang skornya TOEFL 525, disuruh ngomong, disuruh berkomunikasi, disuruh menulis, disuruh memahami wacana, kemudian ditanya-tanya, saya yakin itu tidak akan kelihatan bedanya, Pak Yanto. Kalau toh bedanya itu sedikit sekali dari segi realita. Sehingga begini, Pak Yanto. Kalau itu tidak akan berimplikasi pada dana atau kompleksitas, bukan hanya dana, dana dalam artian ongkos, kalau kemudian nanti ada keputusan karena setara statistik dianggap signifikan, maka kemudian kurikulum itu kurikulum yang dianggap signifikan tadilah yang kemudian menggeser, mengganti kurikulum yang berlaku. Padahal implikasinya, contoh konkretnya saja, misalnya ganti buku, ganti buku itu kan berapa sekolah, berapa satuan pendidikan itu, luar biasa ongkosnya. Tidak seimbang dengan tambahan perolehan tadi. Kalau dalam statistik ini kelihatannya skor literasi bedanya 38. 38 itu apakah kemudian seimbang dari segi perolehan bedanya secara statistik dengan biaya yang dikeluarkan dan kompleksitas bagaimana kemudian proses belajar mengajar akan terintrupsi dengan adanya peralian dari waktu ke waktu. Jadi artinya bisa saja Pak Yanto pada tahun 2024 itu kalau boleh disebut dari segi praktiknya signifikan, mungkin statistiknya signifikan juga akan seperti ini, tapi praktiknya signifikan unda-undi. Ingat Pak Yanto, nanti tahun 2022 dan sampai dengan tahun 2024, seperti yang saya tayangkan slide berikutnya ini. Jadi artinya kalau tahun 2022-2024 itu akan ada tiga kurikulum yang berlaku secara nasional, yaitu kurikulum 2013, dan kemudian kurikulum prototipe, dan kurikulum yang disederhakan tadi, darurat. Pada dasarnya prototipe ini kemudian ini, melanjutkan prinsip penyederhanaan. Yang namanya kurikulum darurat kan sebetulnya penyederhanaan kurikulum 2013. Jadi tiga ini bisa saja dari segi, kalau disebut sebagai perolehan yang kemudian dihitung secara statistik, memang kemudian bisa saja yang paling banyak dari segi statistik, itu perolehan kurikulum prototipe. Tetapi mungkin secara statistik yang sifatnya nyata, dalam menunjukkan kehidupan nyata, signifikansi yang menunjukkan kehidupan yang nyata, itu tidak banyak berubah. Jadi ini poinnya adalah siapa tahu itu Pak Yanto, tetap saja tahun 2024 itu, ketiganya bisa dipilih. Jadi artinya yang kemudian sekarang ini sudah menggunakan, katakanlah transisi pada waktu tahun 2022, ada peluang untuk memilih kurikulum prototipe, yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sekolah penggerak itu, tidak memilih kurikulum prototipe, tapi ada juga yang masih memilih kurikulum 2013, ada juga yang masih memilih kurikulum darurat. Ingat saja, banyak wilayah-wilayah yang memang masih dianggap sebagai darurat. Itu tetap saja tahun 2024 berjalan. Diambil keputusan karena ini tadi, ongkosnya itu tidak seimbang dengan perolehannya. Dan ketika ongkos itu tidak bisa terbayar, dalam arti budget kementerian tidak cukup untuk membiayai semua ongkos itu, saya kira juga akan menjadi persoalan. Jadi memang dalam mengambil kebijakan itu harus memilih mana yang penting dan genting, dan selain itu harus mempertimbangkan political, social, cultural cost dibandingkan dengan social, cultural, political benefit. Saya kira itu yang perlu diingatkan, teman-teman yang di kementerian, mudah-mudahan akan dikaji seluas mungkin, sedalam mungkin, untuk mengurangi risiko itu. Sehingga risk management sejak awal itu harus ditegakkan. Baiklah, begitu. Boleh saya satu concluding rimang? Satu menit saja, kurang dari satu menit. Jadi bisa saja pada tahun 2024, keputusan Menteri itu tidak kemudian menentukan satu di antara tiga itu, satu-satunya kurikulum nasional, bisa saja tiga-tiganya tetap dibiarkan dipilih. yang diperlukan adalah bagaimana acuannya ke atas, bagaimana melihat tiga itu betul-betul mengacu pada sesuatu yang sama secara nasional, tetap berkerangka satu sistem pendidikan nasional. Yang kita sebut selama ini akan standar. Harus ada standar nasional pendidikan. Yang paling penting adalah SKL. Gitu Pak Yanto? Dan itu adalah amanah undang-undang siksiknas. Apakah kita memang diperbolehkan melanggar undang-undang? Saya kira para pemirsa yang bisa mengambil penilaian terhadap itu boleh tidak melanggar sebuah undang-undang. Dan oleh karena itu, saya pun juga tidak akan dalam benak saya Pak Ali, tidak mungkin ada satu kurikulum, tidak mungkin tiga. Maksud saja, boleh memilih, tapi nyatanya itu tadi tidak ada. Tidak ada yang berani memilih selain prototipe. Karena kan siapapun pejabatnya itu kan mempunyai legitimate power. Sententive power. Dengan menggunakan power itu, bisa menggiring kepada satu kurikulum. Nah, terima kasih Pak Ali atas keberadaan. Semua orang yang mudah-mudahan menginspirasi semua pihak sehingga kita bisa menemukan formula kurikulum yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan kita sebagai bangsa bisa berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!